Intro Juga persoalan banjir secara bertahap di kota Pekanbaru, pengamat tata kota menilai Pemko Pekanbaru harus fokus untuk mengalokasikan anggaran guna merealisasikan master plan banjir. Master plan banjir yang dirancang sejak tahun 2021 oleh Pemko Pekanbaru hingga kini masih belum berjalan dan belum efektif untuk penanganan banjir jangka panjang. Untuk itu pengamat tata kota Muhammad Isan menilai Pemko Pekanbaru harus mengalihkan penganggaran program yang tidak prioritas untuk realisasikan master plan banjir. Mengingat untuk mengoperasikan master plan banjir perlu anggaran yang tidak sedikit. Tahun yang lalu sampai sekarang itu kayak gak ada realisasi di lapangan soal banjir gitu-gitu aja gitu Pak, itu seperti apa Pak? Jadi saya kira meskipun master plan itu sudah dibuat tapi dalam pelaksanaannya itu harus jelas langkah-langkahnya. Kalau di master plan itu, seingat saya yang paling utama itu yang paling urgent itu pembersihan saluran. Ya, pembersihan saluran baik saluran grenasel yang di kota ini ya, yang parit-parit itu maupun pembersihan sungai dan anak sungai. Ya, sungai sail, anak sungai sail, sungai sipam. Nah, itu yang utama dan Pemko seharusnya fokus. Ya, fokus mengerjakan pembersihan saja dulu yang paling urgent. Ya, itu bisa kerjasama dengan BWS, bisa kerjasama dengan provinsi, ya, dan juga yang pengenangan kota sendiri. Ya, tapi itu tadi, ya, fokus di pembersihan. Titik-titik yang urgent itu sudah dinyatakan dalam master plan. Ya, kemudian yang lebih penting lagi, itu komentmen pendanaan. Nah, pendanaannya berapa sih anggaran yang dikeluarkan untuk pembersihan itu? Nah, itu harus cukup signifikan. Ya, jangan, apa namanya, ya, cuma untuk pembersihan sekadarnya saja. Saya kira, ya, itu. Ya, fokus di pembersihan. Yang kedua, komentmen di besarnya pendanaan. Kalau cuma 5 miliar, itu tidak akan terkejar. Ya, harus lebih, ya. Kalau berani, ya, 20 miliar, 30 miliar. Khusus pembersihan saja, ya, di luar pembangunan, di luar yang lain-lainnya. Muhammad Isan menegaskan yang paling penting dalam mengurangi dampak banjir adalah dengan fokus membersihkan drenasi dan normalisasi anak sungai. Priska dan Zidan Al-Azhar melaporkan.